Intro Mohon maaf Kita penasaran Tunggu ke harian Sebelum aku memperkakan diri Aku ingin mengundang nih mamaku dulu Karena ada di belakang nih Boleh diundang Oke jadi hadir kesini bersama mama kamu Boleh silahkan dipanggil mama kamu Untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini Mama Oh ini dia sang mama Hadir untuk mendamping ibu telah tercinta Di segini Indonesia Selamat malam Apa kabar Halo Kak Rian Terima kasih Mbak Kita belum sempat berkenalan dengan singleman kita Tapi saya mau berkenalan dengan ibunya terlebih dahulu Dengan mama siapa namanya Saya Mama Niar Kok mamanya dulu sih bukan anaknya It's okay tidak masalah ya Kita mau tau mamanya baru anaknya Mama Niar namanya ya Saya juga mau nanya sama putra dari Mama Niar Tadi ketika hadir disini Ada diiringi dengan dancer berpakaian Seperti suster Memang kalau boleh tau pekerjaan kamu apa singleman kita Baik Selamat malam ladies Hai ladies Hai Perkenalkan nama saya Renanda Patan Zai Zrian Saya berasal dari Jakarta Dan profesi kamu? Profesi saya adalah dokter Dokter Ray Saya panggilnya Ray aja gak masalah ya Baik Ray Sudah hadir disini Mama Mama Niar Saya mau tanya dulu sama Mama Niar Mama boleh silahkan maju Kalau misalnya Mama Niar Lihat disini Single ladies yang cantik-cantik Memang kalau Mama Niar sendiri Tipikalnya kalau mencari Pasangan untuk anaknya Atau calon menantu Pengennya Idaman Mama Niar seperti apa? Yang pasti Harus cantik Cantik? Bisa diajak ke mall sama Mama Diajak ke mall ladies Shopping sama Mama Shopping sama Mama Shopping sama Mama Yang bayarin siapa? Yang bayarin ya Mama kali ya Shopping lalu apalagi? Shopping Terus bisa menjaga anak Mama Seperti itu Bisa menjaga anak Mama Baik Kalau boleh tahu Mama apakah Mama Niar ini Profesinya Memang sibuk di rumah Atau ada kesibukan di luar Ray Mama kamu profesinya apa? Kebetulan profesi Mama saya Adalah pramugari Dan masih aktif sekarang Mama Niar Seandainya boleh memilih Profesi apa Yang Mama hindari Untuk menjadi Dijadikan sebagai calon menantu Dari seorang Ray Karena saya adalah pramugari Saya Tidak kepingin Saya dapat Calon menantu Mohon maaf Pramugari Kalau boleh tahu Alasan Mama Kenapa tidak mau dapat Calon menantu Atau pasangan untuk Ray Adalah pramugari juga Karena Ya itulah Pramugari Jam kerjanya Bisa Kita kalau terbang Sampai round Sampai Baterai main overnight Sampai 4 hari 5 hari Jadi karena lebih Ke waktunya Yang habis ya Tidak bisa bertemu Dengan keluarga Dan juga pasangan ya Baik Kurang lebih Seperti itu Single Ladies Boleh kita berikan Tepuk tangan untuk Single Ladies Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Single Ladies kita Dan juga Mamanya tercinta Mamanya Baik Mama Dan juga Ray Sekarang kita akan memberikan waktu Kepada Single Ladies Untuk menentukan pilihan mereka Apakah mereka akan tetap Memilih kamu Sebagai calon pasangannya Atau mematikan lampu Karena sudah tidak tertarik Kepada kamu So are you ready Single Ladies Baik Single Ladies Please tentukan Pilihan Angel Oh my god Rian Aku ada di Fami Kamu gak denger tadi kata mamanya Ray Mamanya Ray itu Kalau bisa Gak mau punya calon menantu Yang pramugari Kamu ini kan pramugari Fami Ya justru itu kan Angel Iya aku tuh Mau membuktikan Bahwasannya pramugari itu Gak terlalu sibuk-sibuk banget Pasti ada liburnya loh Kak Angel Iya dong Jadi kalau aku punya pasangan Pasti aku bakal Nyempetin waktu Buat jalan bareng Sama pasangan aku Dan Bareng bareng Jalan-jalan Oke Kalau begitu Kan ini kan maminya yang gak suka Jadi coba Kira-kira kamu Kamu bisa gak meyakinkan Maminya Ray Untuk dipilih Mami Jadi aku gak apa-apa ya Hidupin lampu Untuk lanjut Karena ya seprofesional-profesionalnya Kita kerja sebagai pramugari Pasti nanti kita profesional juga Prioritasin juga pasangan kita Gitu Mami Prioritas Mami yang mau menanggapi Apa yang disampaikan kami Oke terima kasih Fami ya Memang seperti itu Ya kalau mama Merasa terbang itu kan Kadang berhari-hari Ya kan Kadang waktu Untuk ketemu anak itu agak sulit Ya If kalau kita day off Gitu ya Udah pasti mama akan pergi dengan Anak mama Atau keluarga mama Seperti itu Terima kasih Fami Terima kasih Oke Silahkan Angel Karena mau ada siapa lagi Oke Rian Sekarang aku mau ke Erika Erika Kenapa sih kamu Dokter loh Maminya asik Masa depannya udah oke Gimana apakah kamu seorang pura mugari Kan kamu bukan Gimana aku bilang ya kak Keluar lihat tadi kan Udah bedebar memang hatiku ini Terus Kenalan tadi Lihat dia kayaknya Anak Mami Anak Mami Boleh mama silahkan Katanya dia bilang Ini anak mama Bagaimana tanggapan mama Aduh maaf ya Erika Even ini dengan mama terus Tapi dia mandiri loh Oh Seandainya Erika mau Mama berminat juga dengan Erika Setelah dia ngecap anaknya Di belakang anak mama Enggak sih Enggak ya Enggak setuju dengan Apa yang tadi dibicarakan sama Erika Dia setuju Erika Mohon maaf ya Ingat kita semua anak mama Bukan anak tetangga ya Gita Kamu dari tadi ketawa-ketawa Sumeringa-sumeringa Apa sih yang pengen kamu sampein Sebelumnya aku mau menyanggah Kak Erika Oke Kenapa Erika bilang Anak Mami Ya ampun Kenapa Justru kalau menurut aku Anak Mami itu Dia itu punya kecerdasan Emosi dan empati yang sangat tinggi Itu bagus kan Oh kecerdasan Emosi dan empati yang sangat tinggi Empati yang sangat tinggi Jadi Pasti akan lebih warm Lebih embracing Gitu kan Pasti lebih harmonis Lebih harmonis Menyayangi Menghargai Dan menghormati wanita Tuh Erika Terus Jenny sekarang kamu ingin menyampaikan apa nih buat Pak dokter kita Malam hari ini Pak dokter Iya Dokter Ray ya Dokter Ray manis banget senyumnya Terus Kalau aku boleh tahu Dokter Ray ini Spesialis lebih kemana sih Kandungan kah Dokter umum kah Atau dokter hewan atau Apa Iya Saya dokter umum Iya Dokter umum Oke kalau dari Ray apakah kamu ada rencana untuk mengambil spesialis Insya Allah saya akan mengambil spesialis Spesialis apa Pedah Oh wow Terus banget ke Angel Cuan 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 Aku udah pikirnya gini ke Angel Kalau misalkan Misalkan jodoh nih sama dokter Ray Kalau sakit kan Ayah aku sakit nih Jadi dokter Yaudah ini aku sembuhin Jadi bukan hanya disembuhin secara Secara tubuh aja Tapi secara mental juga bisa sembuh kan Ya bener Angel Terima kasih banyak Gita terima kasih banyak ya Terima kasih Sampai dengan sekarang masih ada 17 lampu yang menyala Yang artinya 17 single ladies Mereka masih penasaran dengan Ray single man kita Dan kali ini kita akan menayangkan sebuah cuplikan Dimana ketika cuplikan atau tayangan kita tampilkan Seperti biasa single ladies Kalian bisa mematikan lampu pada podium Di saat tayangan berlangsung Dan kalian merasa tidak serak Atau merasa tidak berminat Untuk lanjut dengan dokter Ray Dokter Ray kita akan masukin fase kedua Sudah siap? Siap Untuk menang lebih lanjut siap Apakah dokter Ray Kita akan saksikan tayangan berikut ini Aku selalu siap siaga menerima berbagai tantangan Menghadapi berbagai pasien dengan kondisi yang beragam Menjadi dokter tidak hanya memberikan obat dan konsultasi Memberikan pengertian, empati, dan dukungan moral Juga menjadi bagian dari tugasku Bagiku dokter bukan hanya soal pekerjaan Tetapi panggilan mengabdi kepada sesama manusia Di selasa kesibukanku Aku jadi menghabiskan waktu untuk hobiku Menyanyi menjadi hobi yang aku tekuni hingga sekarang Dengan menyanyi, aku bisa mengekspresikan perasaanku Selain menyanyi, aku juga mengkoleksi miniatur pesawat Bagiku, miniatur pesawat dapat mengobati rasa rinduku Dengan ibuku ketika ia sedang bertugas Ananda anaknya sopan santun Bertanggung jawab Dia sopan terhadap siapapun Dia juga bisa bersosialisasi terhadap siapapun Semua hasil kerja krasku sudah terbayarkan Namun, hanya satu yang kurang Belum ada wanita di masa depanku Kriteria wanita idamanku adalah Seseorang yang bertanggung jawab Seseorang yang mempunyai rasa empati Dan seseorang yang seiman Harapanku mengikuti Take Me Out Indonesia Adalah menemukan cinta sejatiku Yang dapat hidup bersama Harapan saya, Riananda mengikuti Take Me Out Indonesia Supaya mendapatkan pasangan yang cocok Untuk, terutama untuk dia Dan untuk saya sebagai mamanya Ladies, rintangan demi rintangan telah aku lewati Saat ini, rintanganku adalah menaklukkan hatimu Single man kita Angel ada siapa lagi disana? Rian, aku mau datang ke Daisy Daisy, kenapa sih kamu matiin lampu? Padahal makin kesini single man kita makin oke Maminya keliatannya makin asik Kenapa? Iya, Kak Angel Sebelumnya aku punya pak dulu sama pak dokternya ya Halo pak dokter Halo, Daisy Halo Tapi sebelumnya maaf ya aku matiin lampunya Kenapa? Kenapa? Karena aku kan kerjaan aku wira swasta Aku punya usaha sendiri kan Takutnya kalau wira usaha itu kan waktunya fleksibel Takutnya pak dokternya gak bisa Ada quality time buat aku Lebih kayak jadwal jam kerja Sebentar, jangan dijawab dulu Lily, tar dulu sebentar Lily kamu mau ngapain Aku katakan kenapa Angel Tersenta aku dengernya Kak Angel Kenapa sih? Kenapa sih? Iya Desi Duelah Siapa tuh? Duelah Dr. Ray Kamu gak usah dengerin kata-kata Duelah Siapa itu? Oke, lebih baik kamu pilih aku aja Aku ini di samping kerja marketing Aku punya profesi sebagai seorang DJ Jadi kalau aku sakit kamu bisa obatin aku Terus, terus Kak Terus Kalau dokter lagi capek Aku bisa hibur kamu dengan lagu-lagu apa yang jeduk-jeduk Tapi Lily, Lily sebentar Silahkan, Lily Mumpung ada mamanya nih Kira-kira kamu mau menyampaikan apa buat mamanya Supaya kamu makin dipilihkan Dapet support dari mamanya Cepetan Ma Iya Mama cantik banget loh Aduh Apa sih mah rahasianya awet muda kayak mama Aduh Rahasianya ya Rahasianya happy aja Semua dibuat happy semua Baik Ray dan juga mama Sudah dua fase kita lewati bersama-sama Kita akan memasuki fase ketiga Dimana Ray lah yang akan memegang kendalinya Ada 10 single ladies yang masih menyalakan lampu Artinya 10 single ladies ini masih tertarik kepada kamu Tapi mama, sebelum kita lanjutkan ke fase terakhir Ray dan juga mama boleh berdiskusi Sebelum Ray mematikan lampu pada podium Dimana lampu yang tersisa Para single ladies ini tentunya untuk semuanya ada di tangan kamu Ya Siap-siap Saatnya kita mainkan roda cinta Baik Angel Karamoy silahkan dijelaskan cara bermain roda cinta Oke baiklah Ray sekarang saatnya kamu akan bermain roda cinta Dan tugas kamu hari ini cukup memutarkan roda cinta saja Oke sudah siap? Oke sudah siap Oke kalau begitu silahkan Ray Oke akan berhenti dimana roda cinta Ray Dan dia akan memainkan Buzzer Baik apa yang harus dilakukan Angel Karamoy untuk permainan buzzer ini Oke dalam permainan buzzer ini cara mainnya adalah Tugas Ray cukup mematikan lampu yang ada di podium yang masih menyala Dan sisakan tiga single ladies Hanya sisakan tiga single ladies Sudah siap? Sudah siap Ray silahkan matikan tujuh lampu dan tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Ray Oke Single ladies cerita sinilah terbaik Sela marketing asuransi paling pojo Bagaimana di besok kata? Talitha seorang guru bagaimana mas? Oh dimasukkan juga Talitha mohon maaf Setia Lima tiga Bagaimana mas? Tunggung apakah akan lima tiga? Oh Oh Dan begitu pun dengan Ray mematikan lampu setia Gita berikutnya Oke Oh Mama approve Mematikan lampunya kita Gita lampunya tetap dibiakannya Alpha Bagaimana mas Alfa? Oh pilihan lama ternyata dia minta untuk Ray mematikan lampunya Alpha Bagaimana tiga? Tiga Setia kata-kata dia juga harus mematikan lampunya Oke Depankah dilewat Oh baik Depankah dilewat berikutnya silahkan Lily Opa Lily Mama Bang Bang Tadi gak jalan dalam dengan Lily Mama Oh Lily, mohon maaf Syaira masih menyala lampunya Ranging di HRD loh Oke baik Masih ada ini dia 3 lampu yang masih tersisa ada Gita, Devanka dan juga Syaira Baik pada permainan buzzer kali ini kita akan memberikan fakta-fakta tentang single man dan juga single ladies yang tersisa Dimana tentu saja mereka boleh menanggapi satu sama lain sehingga terjadilah percakapan diantara keduanya Dan akan ada tombol buzzer dimana jika single man merasa percakapan sudah cukup Dia boleh menekan tombol buzzer tapi bukan berarti tombol buzzer ditekan Artinya dia tidak memilih single ladies yang ia ajak untuk berbincang di segmen kita kali ini Oke kita akan langsung ajak yang pertama single ladies yang tersisa ada siapa Angel Oke single ladies yang tersisa ada Gita Silahkan Gita Boleh bergabung Gita akan memberikan fakta-fakta tentang Ray dan juga Gita Kita akan mulai dengan Ray single man kita terlebih dahulu ya Baik Gita fakta yang kami temukan dari single man kita kali ini Ray Nanda Kabarnya Ray Nanda ini lebih suka tinggal bersama mamanya Tanggapan kamu Gita Kamu harus suka tinggal sama mama Aku akan membuat rumah di sebelah rumah mamaku Apa alasannya? Karena aku juga anak tunggal dan aku harus selalu ada di samimema Seperti itu Bagaimana tanggapan kamu? Menurut aku fine aja sih karena kan dokter Ray ini anak tunggal kan Aku setuju banget karena bagaimanapun juga ibu itu nantinya Kalau kamu nikah mungkin bukan jodohnya aku juga Cuma tetapkan surganya di ibu kamu Iya Jadi harus banget sih Biar tetap jagain mamu Ya terima kasih Gita Sangat furia sekali tanggapan kamu Karena aku juga sayangkan sama ibu aku Baik jadi tidak masalah untuk Gita ya Mama mau menanggapi dari masing-masing fakta dan juga tanggapan atau respon dari keduanya Kenapa Gita? Kenapa Gita? Kenapa kamu? Oh iya iya Kenapa saya? Oh Aku melihat mama Mengerti buah aku di rumah Oh Jadi kan Oh Oh mamah di rumah Di mana mamahnya? Ada Tinggal di lebak bulu Oh di lebak bulu Oh teringat sama mamahnya sendiri Dokter ini kan sayang banget sama mamahnya gitu Sama-sama mencintai dan dekat dengan mamahnya ya Ray bagaimana jika memang sudah cukup silahkan boleh ditekan tombol buzzernya atau ada pertanyaan lain yang ingin kamu tanyakan? Gita kamu sangat mudah sekali Ya Terima kasih ya Baik silahkan ditekan tombol buzzernya Ray jika memang sudah merasa cukup Oke Baik terima kasih banyak Ray dan juga kita Oke kita Selanjutnya kita punya siapa lagi? Angel Garamoy Oke selanjutnya kita ada Devan Khan Let's go Devan Khan Let's go Devan Khan Devan Khan Kita punya fun fact lainnya tentang single man kita Kabarnya Ray ini jatuh cinta kepada wanita pertama kali yang ia lihat adalah dari senyumannya Tapi kalau misalnya kayak misalnya aku jarang senyum gitu tapi sebenarnya aku gak intensionally untuk gak senyum gitu menurut kamu gimana? Kalau misalkan kita cocok nanti aku akan membuat pilihan lain seperti itu Tapi aku kalau misalnya kamu lebih suka seperti itu aku akan berusaha buat lebih seperti apa yang kamu mau sih Aku bakal berusaha pasti Jadi dari senyuman ya sebentar Boleh saya lihat kamu untuk memberikan senyuman kepada Ray senyuman terbaik kamu? Luar biasa sekali ya Mama bagaimana melihat senyuman dari seorang Devan Khan? Kalau Mama lihat senyuman Devan Khan kayak terpaksa ya Devan Khan Allah Allah Kenapa Mama merasa seperti itu? Seperti kurang tulus Seperti kurang tulus Aku gak intensionally kayak gitu sih aku bener-bener tulus senyumnya buat Kak Ray sih gitu But it's okay kita juga tidak boleh menyalahkan asumsi orang lain ya Baik itu pendapat dari Mama ya Ya Ray jika sudah cukup boleh tekan tombol buzzer nya Atau kamu ada yang ditanyakan lagi kepada seorang Devan Khan? Terima kasih Devan Khan Baik terima kasih banyak Devan Khan Silahkan kembali 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 Iya iya Angel Dan ini adalah single ladies terakhir kita Ini adalah Syera Silahkan Syera Silahkan Syera Kalau Ray bilang Ray suka wanita yang ia lihat pertama adalah senyumannya Bolehkah kamu berikan senyuman terlebih dahulu untuk Ray? Yeay cantik sekali Mas senyumannya dari Syera bagaimana? Oke banget Tulus kayaknya ya Syera Oh oke mohon maaf Devan Khan Kabarnya Syera lebih tulus senyumannya dibandingkan kamu ya Baik untuk Syera kita menemukan fakta lainnya dari seorang Ray 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 kabarnya dia pernah cinlok alias cinta lokasi dengan teman kerjanya dan putus karena ia merasa ilfil sang mantan menuntut ia memperlakukannya seperti prinses Tanggapan kamu prinses Syera Oke Jadi aku mau bertanya dulu sama kamu Apakah sampai saat ini kamu masih memperlakukan mantan kamu dengan prinses treatment itu? Karena kan sekarang sudah putus ya apakah sampai sekarang masih di treat sebagai prinses atau sudah tidak? Aku sudah tidak begitu respect sama dia karena mungkin tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan dia gitu ya Jadi aku mau tanya lagi Jadi apakah kamu keberatan apabila aku menginginkan kamu untuk memberikan aku prinses treatment? Aku sangat tidak keberatan juga tetapi tolong untuk memporsikan dirinya dan juga kita sama-sama saling melengkapi kalau misalkan cocok seperti itu Tapi ini dia yang minta? Iya Oke Mama apakah keberatan jika anak mama ada yang meminta misalnya pasangannya untuk di treat seperti prinses Dia meminta kepada anak mama? Jujur kalau mama berkeberatan Anak mama ini Even dia tidak disuruh dia pasti melakukan seperti itu Ke mama juga seperti itu Jadi jangan diminta Jangan diminta dia pasti akan melakukan seperti itu Terima kasih banyak silahkan kembali ke podium Baik inilah saatnya untuk Ray menentukan pilihan dari tiga single ladies yang udah diajak ngobrol bersama-sama Dan untuk kali ini bukan hanya Ray tapi juga Ray akan dibantu juga dengan magician kita Aladul Mari kita menuju Aladul bersama-sama silahkan bapanya juga Ray Ray Pemirsa Jadi untuk kali ini Aladul yang akan menunjukkan siapa single lady yang sudah dipilih oleh seorang Ray dan juga mama Tapi sebelumnya kita juga akan berikan kesempatan untuk Ray dan juga mama dapat berdiskusi terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan Ray Silahkan Angel Silahkan mama sambil Ray dan mama berdiskusi langsung saja kita panggilkan tiga single ladies yang tersisa Ada Gita, ada Devanka dan juga Shara Silahkan untuk bergabung kembali Boleh maju ke depan Silahkan maju ke depan Baik Baik sudah ada empat kursi boleh kalian berdiri di belakang kursi Kalian bebas berdiri dimana saja Ray tampaknya sudah siap dengan pilihannya Tapi barangkali tentu saja boleh dibisikkan terlebih dahulu Kepada Aladul kira-kira siapa single lady yang akhirnya kamu pilih untuk menjadi pasangan kamu Oke Masri boleh agak maju ke depan gak? Boleh gak ada yang kedengeran Silahkan Bisikin aku satu single ladies pilihan kamu Yakin ya? Yakin Gak mau ganti ya? Fix Aku kunci jawabannya ya? Kunci Enggak bukan gue sorry Yakin udah hati ya? Yakin Baik Aladul untuk kali ini kita serahkan kepada kamu Jelaskan cara bermainnya Disini aku sudah menyiapkan nomor-nomor Dimana nomor-nomor ini akan mewakili kursi yang ada disini Gak langsung tunjuk kenapa, kenapa harus pakai nomor Nanti dikiranya kalau langsung tunjuk kerjasama Oleh karena itu Pecahkan mata Masukkan tangannya ke kantong Ambil nomornya Itulah yang akan mewakili dia di kursi ini Mengerti semuanya? Prianya dulu boleh maju ke depan sini Silahkan Dimulai dari kamu ya Ambil satu pecahkan mata Masukkan tangannya Ambil satu kertas Tarik Tahan dulu Oke buka matanya Balik lagi ke tempatnya Kita lanjut ke single ladies yang pertama Masukkan tangannya Berem dulu Pecahkan matanya Oke Ambil satu Udah Dapat Buka lagi matanya Gita Boleh Masukkan tangannya Pecahkan matanya Fix Oke Berikutnya Tinggal satu Udah gak bisa pilih lagi ya Ambil aja berarti ya Kelihatan Sip Berikutnya sekarang tinggal dibuka Semuanya pada hitungan ketiga Nomornya tunjukin ke depan Satu Dua Dan Tiga Silahkan dibuka Baik Nomor satu ada Gita Nomor dua ada Syerah Oke Nomor tiga ada Ray Dan nomor empat ada Vanka Nah Biar gak pusing ini Biar kalian gak megangin kertas terus Kalungin Nomor empat kan betul? Coba di cek dulu Kertasnya Kamu nomor satu Oke Langsung di kalungin Nomor satu Boleh dipakai Berikutnya Syerah Nomor dua ya Kalungin juga Sekarang silahkan duduk di kursi Sesuai nomor kalian Kertasnya boleh dibuang aja Jatuhin aja Baik silahkan Duduk sesuai nomor dulu ya Udah semuanya udah sesuai nomor Single ladies silahkan Berdiri dari kursi kalian Silahkan berdiri Silahkan berdiri Aku kasih waktu Lima detik Untuk kalian Boleh bertukar Posisi kursi Terserah dimanapun kalian mau Duduknya boleh berpindah Pada Saat ini juga Pada hitungan kelima Ayo mulai Silahkan berpindah Posisi Empat Tentukan kursi Tiga Dua Satu Silahkan duduk kembali Sekarang pada hitungan ketiga Pegang ininya semuanya Eee Name tag nya Nah Keluarin nomor nya dulu Ditarik 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 Silahkan tarik Semuanya Tarik dulu semuanya Tunjukin ke depan dulu nomor yang semuanya sudah Nah Sekarang untuk memastikannya pilihan Ray Ada di dalam sini Dan untuk kalian semuanya Pada hitungan ketiga silahkan dibuka kertasnya Dan ditunjukkan ke depan Ngerti ya Tiga Dua Satu Silahkan dibuka kertasnya Wah Patah hati Patah hati Patah hati Ray Aku paksain ke kamu Bener gak kamu milih kita Bener gak milih kita Bener gak milih kita Bener Aku ada paksa kamu kamu yang milih sendiri kita ya Dari game stream mereka kuah Boleh main Hifu nak sih P days Belum mulai Belum mulai Mungkin Kalian kan Kalau Mumu nya cuman Ah sahab dapat kertas satu kali gini Ah mungkin kebetulan Mungkin kebetulan Silahkan segalanya berdiri dibelarang Mo Unakمر 音g Woah 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 ק Ray dan juga Gita boleh maju ke depan Silahkan Selamat ya Selamat di rumah Boleh silahkan Buat aladul juga disamping sini Mohon maaf kita juga ingin bertanya pastinya Kepada Ray karena yang tahu jawabannya hanya kamu Dan juga aladul Kita akan mengkonfirmasi terlebih dahulu Betulkah Ray bahwa Single ladies yang kamu pilih Adalah Gita Betul Buat mama bagaimana sih Silahkan mama barangkali mau menanggapi bahwa Gitalah yang menjadi pilihan dari seorang Ray Ya kalau mama sih Dari awal tadi mama memang Sudah melihat satu-satu Ya sepertinya memang Gita Oh sepertinya memang Gita Jadi memang Gita sudah sesuai Dalam pilihan mama Insya Allah sudah sesuai Mama mau nitip pesan apa untuk Gita Pesan buat Gita Minta tolong dijaga anak mama Ya Cio Ya maksudnya Kalian saling terbuka Ya Insya Allah ya ma Ya Terima kasih Saya akan mencoba Baik silahkan saling berhadapan Ray boleh dipegang tangan dari Gita Silahkan dipegang kedua tangan Apa yang ingin Ray sampaikan kepada Gita Aku yakin dengan kompetmen aku Aku yakin dengan kompetmen aku Aku percaya Kita bisa bersama Gita Apa yang kamu sampaikan kepada Ray Aku cuma minta Semoga kamu ke depannya Terima aku Dengan segala kekuranganku Karena aku juga Manusia yang banyak salah Yang banyak kekurangan Yang jauh dari kata sempurna Yang setiap harinya ingin selalu Berusaha untuk jadi lebih baik Mas selamat sekali lagi Untuk Ray dan juga Gita Ray dan juga Gita Mendapatkan 10 juta rupiah Kita ucapkan selamat sekali lagi Untuk Ray dan juga Gita Dan juga Mama Terima kasih banyak Ray dan juga Gita Silahkan menuju dating room Untuk bisa berbincang lebih jauh lagi Untuk bersama-sama dengan pasangan Yang sudah kalian pilih malam hari ini Di Take Me Out Indonesia Silahkan Ray dan juga Gita Yang bisa selamat sekali lagi Selamat sekali lagi Ini dia Ray dan juga Gita Terima kasih banyak